oke mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum mas bro mbak bro oke balik lagi dengan kita cahluwe bro oke wuh cahluwe sekarang posisi ada di kita tetap aja ada di jalan sempu bro teman-teman di dekatnya SEP19 ada kuliner apa yang bakal kita kulik hari ini oke kali ini kita bakal ngulik salah satu kuliner yang bilangnya sudah banyak yang ngasih tau ke aku Bung Lesna dan Bung Andre jadi ada kuliner enak di sekitaran jalan sempu sini itu adalah pecel bro pecelnya namanya pecel bu susi nah tepat banget di sebelahnya STP yang pernah kita review STP Center oke mas gak perlu berlama-lama lagi CUS SEP nah saatnya kita ke warung pecel bu susi nah mas bro masuk gak masuk sih ini jenisnya ini jempol lagi loh oke jangan lupa jangan lupa Tidak bisa tiga Susi ini menjenengan apa? Cukupnya Ibunya menjenengan Cukupan apa? Cukupan Cukupan Sehingga cukupan sehingga pedes Ini pedes lawe? Pedes lawe niku Bumpar Empal Yang kecil sama cukupan Bapak Cukupan 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 Lalu Itu 13 Walaupun kecelainya aja? 12 ribu Aduh, kurang situ Aduh, mau apa ini? Aduh, 24 ribu Aduh, 24 ribu Aduh, 24 ribu Dengan nama ini situ Kalau anaknya mau buku suami Oke bro, saat ini Ini betul-betul Ini pecel dari Parang pecel bosesi pojak sembuh Pas banget, awas Pas banget bro Sebelahnya yang pernah kita review Nah Ini nanti kita minumnya ini ya Kita minumnya ini Oke, makan bro Oke bro Kita sekarang posisi ada di jalan Sempu tepatnya, kita ada di Dekatnya SMP 19 Kota Malang Namanya apa Bawang Derik? Warung Pecel Susi Susi depannya bro Nah ini nih, warung ini Warung makan ini Pas banget sebelahnya Es santan 68 yang pernah kita review Nah es santan yang legendaris banget Legendaris banget bro Nah ini kebetulan Kebetulan banget Karena minumannya pas di samping Pas di samping Minumannya ambil yang ini Langsung kita pesen ini Dan menyes banget Barusan bedak Kita dateng jebret Barusan nata-nata Barusan dateng Pas ini Oke Dari segi tampilan Yang pedasnya nggak terlalu Tapi dari segi tampilan Itu isinya apa ya Cuman nasi Bumbu pecel Ada toge-nya Kacang panjang Kobis Terus ada toge Kobis juga Kole Kole apa kobis ini? Kobis lah Sama aja ya Terus disiram dengan bumbu Pecel Dan kita disini spesialnya Kita pesen Empal Empal bro Kayaknya ini empal yang mumpul Kita tinggal Tinggal makan Ini kayak gitu Oke Dan harga pecelnya sendiri Kalau kita tanpa lau itu Harganya berapa? 12 ya? Sekitaran 12 ribu 12 ribu Nah kalau tambah empalnya itu 7 ribu Kalau kita pakai empal 5 ribu Nah jadi totalnya kita 17 ribuan Oke Kita nggak perlu berlama-lama Kita lalu Menikmati pecel Bismillahirrahmanirrahim 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 Yuk first bite Oke Pakai pecelnya Pakai nasinya Pakai nasinya Empalnya kita singkirkan dulu sebentar Nanti aja Gini Simple aja Simple ya Oke Yuk nakam Yuk nakam mas bro Bismillahirrahmanirrahim Nakam bro Hmm Jujur Jujur Bungu ini kuap Enak banget Terus disini Pedasnya itu pedas-pedas Gurih Enak Terus dari Kacangnya itu Gelinganya dia nggak terlalu halus Hmm Kita masih ngerasain Apa Bulir Bukan bulir sih Biji-biji kacangnya Terus ditambah dengan ada kayak Aroma daun jeruknya itu loh Hmm Hmm Disini aku misain ada Paya Paya kudang Kudang Ebel Ebel Kedang kecil Ini Sama Paya kacang Kacang bro Oke Coba kita Tepit-tepernya kaya tipe-tipe pecel Mediun Nah bener Dia Pedusnya tuh Berani banget gitu loh Mediun kan jadi kaca pedusnya berani banget Sekarang kita coba pake empalnya kita coba potong empalnya empalnya tuh teksturnya seperti ini kayak semacam kumpulan dari cacik cucang yang di goreng terus kita coba pake oke yuk kenal kamas bro kenal kamas bro apa ya istilahnya ya potongan-potongan dari dagingnya tuh terasa banget terasa banget soalnya emang beneran dari suwirang daging dikatakan satu ini kayak istilahnya bukan daging yang besar kayak cincangan daging emang suwirang daging yang dikatakan satu suwirang daging kayak dipres gitu dulu dagingnya kayak gini wuh wuh eh dur yang kamas bro wuh 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 nampaknya ebinya enak ya ebi banget hehehe makam cak wuh kita potong dulu lihat aja nih kita potong dulu wuh wuh langsung bo semacam kakit wuh gaging cincang wuh wuh ini pun gagingnya ini kalo gak kita potong misalkan kayak kita hancur-hancurkan gitu bisa dia malah kayak beneran kayak cuirang daging yang diratakan ke nasinya ini kalo kalian mau ini enak banget mas bro wajib disini wuh enak banget mas rasanya itu loh yang bikin apa ya eh itulah ya jangan dekat 17 ribu ini kita dapet se worth it ini gitu loh seenak ini loh bener-bener enak loh sumpah kan porsinya pas enggak enggak terlalu sedikit juga enggak terlalu banyak ini menurut tahun kira itu tadi 2000an ya 2002 2002 dia buka disini kita lelah garam sumpuhnya tahun 2002 itu belumnya dirumah bilang iya belumnya dirumah woy last bed bro woy aku cek aku cek kaken ini piye piye woy 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 yuk, tangan kita langsung menelan atau kita minum dulu? kita coba minumnya dulu jadi kita habis makan pecel yang nikmat aduh, kamu kameram ini kameram ini setor bro, lengkap sekali kita habis makan pecel yang nikmat kita sudah makan pecel yang enak terus minumnya es santan legendaris yang enzol banget seperti yang pernah kita review jadi di atas rotinya yang paling unik itu ada sirupnya ada sirup stroberi nah, cara makannya itu kita cocok ke esnya kita cocok ke esnya kita cocok itu yuk langsung kita lep langsung lep yuk kita cocok lagi bro kita cocok lagi bro mantap jauh 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 kita kasih di tempat rasa dan bayan langsung aja langsung kita mix dari rasa enak buku ke esnya yang harum harum seger jauh jauh 3,5 terus untuk pelayanannya cepet sekali ramah sekali dan welcome jadi untuk pelayanan oke, selesai rasanya bumbu pecah bumbu pecah yang bikin jauh ini mana ini pak? ini 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 nah ini sambil mau bebas bro pecahnya itu bumbunya wah 8,5 oke, terus dari tempatnya rindang enak, nyaman gak terlalu panas nah bisa dilihat di belakang bro ditambah dengan sungainya yang warna-warni wah keseng kumuhnya sudah hilang jadi kelihatan bagus banget ya kelihatan cerah lah iya jadi menambah estetika dari pecel yang sarapan pagi cerah waduh betul 8,0 oke, dan pelayanan ini punya wah dan bapaknya ini ramah banget bro dan cepet banget 9 ini tepatnya ada di Jalan Sempul pas banget belakang dari SCP-19 Malang monggo kalau yang mau makan mampir di pecerna susi nah kita ada minumannya ini yang terkena susinya juga pas banget sebuah S-168 sebuah S-168 sebuah S-168 ya, masalah S-168 ya, masalah S-168 mungkin kalau di Google Map luar putih susi gak ada kalian bisa tracking dengan cari S-188 S-T-P S-T-P-Santan ya S-T-P-Ketan S-T-P-Ketan-Santan 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 oke, 6-8 S-T-P-Ketan-Santan oke gitu aja untuk kita calwe nakam 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 di teleposis jangan lupa like komen subscribe yang paling penting kalau kalian enak nikmat asoy mampir di channel kita cah luwe jangan lupa subscribe okay iklannya jangan di skip gitu aja kita cah di warahmatullahi salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati